Intro Halo, jumpa lagi dengan Kiwi Shop Kali ini kita mau review TWS yang lagi hype banget di pasar per TWSan Indonesia nih Yaitu Sunlink MTW200 Dan bakal kita bandingin sama kakaknya yaitu Sunlink MTW300 Emang, kemarin tuh abis MTW300 keluar, gak lama MTW200 keluar juga Bedanya apa nih? Kalau dari segi harga, si MTW200 ini lebih murah guys Kalau suaranya gimana ya? Nah, kita bakal bahas, oke? Dan apakah si kakak beradik ini bisa mengungguli kompetitor mereka? Si Airpods Generasi 2, ATH JK3TW, dan Lipertek Tevi? Kita lihat saja nanti Dan langsung saja kita unboxing si MTW200 ini, oke? Dan sebelum unboxing, jangan lupa subscribe, komen, like kalau suka, dislike kalau gak suka Dan jangan lupa share, karena berbagi itu indah Nah, ini dia MTW200 Box-nya sama saja kayak MTW300 ya Dan display-nya cukup eksklusif ya Langsung disambut sama MTW200-nya Lalu dibalik display-nya ini kita dapat buku manual Kabel charger type-C Ada irtip cadangan Dan ada kartu garansi dari KC ya Yang bertuliskan 1 tahun ini Masuk ke sesi design and build quality Kita langsung bandingin aja ya keduanya Daripada bahas panjang lebar Karena dari tampilannya ini Keduanya udah sama-sama cakep Kedua TWS ini sama-sama memakai bahan metal yang tebel dan solid Bisa kalian lihat ya Gak ada beda tebelnya Penutupnya semua pakai magnet Dan yang membedakan cuma dibentuk design case dan earpiece-nya aja Kalau MTW200 ini bentuknya kotak kayak Corek Zippo gitu Sedangkan MTW300 ini bentuknya kotak Tapi yang bulky gendut gitu ya Dan cara bukanya lebih gampang si MTW200 sih Kalau MTW300 ini kayak desktop gitu ya Harus dibuka pakai kedua tangan dan ya kayak gini Dan keduanya sudah pakai port type-C sebagai port charging-nya Lanjut ke bagian earpiece-nya nih guys Dari MTW200 dulu Bentuk earpiece-nya simple dengan desain tangkai ya Lalu ada indikator pairing di bagian tengahnya Dan ada tulisan sunlink di tangkainya Oh iya bahannya yang digunakan juga plastik Yang dilapisin aksen metal yang solid Tapi enteng banget nih MTW200 ini Nah kalau MTW300 ini bentuknya enak dipegang gini ya Aman gitu tinggal pakai 3 jari Dan biasanya sih bentuk-bentuk kayak gini Fitting dan noise isolation-nya oke guys Dari desain ergonomis dan di bagian tengah ada lampu indikator Serta tulisan sunlink-nya Bahannya yang digunakan juga plastik Dilapisin aksen metal sama kayak MTW200 tadi Cuman warnanya di MTW300 ini agak lebih ke abu-abuan gitu Masuk di sesi fitur dan spesifikasi Fiturnya sih hampir mirip kayak TWS-TWS lainnya ya Ada play pause, next previews, dan volume up volume down-nya Tinggal sentuh aja di earpiece-nya Tapi untuk volume up-nya ini di bagian kanan aja Sentuh sekali Dan volume down-nya di earpiece sebelah kiri Lalu dari spesifikasinya ini Mantep banget sih MTW200 ini Sudah pakai dynamic driver 10mm Dengan komposa diafragma yang katanya bikin suara jadi lebih lembut Lalu disertai Bluetooth 5.2 dari Qualcomm Key CC3040 yang bisa ngurangi delay sampai minim banget Dan katanya sih bisa buat gaming ya guys Karena delay-nya yang minim banget ini Gak lupa mikrofonnya juga sudah CVC 8.0 Noise cancelling yang bikin suara kalian jadi lebih jernih Dan bisa didengar dengan jelas Untuk ketahanan airnya Dia ini IP keempat Weather resistant ya Jadi jangan dibuat nyelem Daya tahan baterainya 9 jam di earpiece Dan 42 jam di case-nya Kalau kalian mau bandingin spesifikasinya sama MTW300 Bisa kalian lihat disini guys Masuk ke sounds performance Untuk suara dari kedua TWS ini Memiliki karakter yang hampir sama Untuk TWS MTW200 memiliki sound signature yang warm Dan untuk MTW300 sound signature-nya U-shape Cuman untuk MTW200 ini katanya di up di bagian low-nya ya Sementara MTW300 katanya di up di bagian high-nya Apakah bener nih apa yang dikatakan reviewer-reviewer lain tentang kedua TWS ini Mari kita buktikan Kita coba kedua TWS ini dengan aplikasi musik dari Apple Music Dengan file musik lossless ALAC ya guys Kita bakal coba di lagunya Hone, Now I'm Melon Yang lagi trend saat ini di kategori pop alternatif Dan di lagunya Calum Scott, Bibical Dengan kategori musik pop vokalan Jadi yuk kita mulai testing MTW200 dan MTW300 ini Kita mulai dari MTW200 dulu nih Dari segi low-nya MTW200 ini memberikan kesan yang deep, bulet Namun kadang-kadang bass-nya ini melebar ke low-mid-nya ya Jadi sedikit nutupin suara vokal cowok Jadi agak mendem gitu Untuk sub-bass-nya sih oke banget di lagu Hone ini Semua sektor low dihajar dengan maksimal di MTW200 ini Sedangkan di lagunya Calum Impact dentuman piano rendah terdengar empuk dan bertekstur Dengan respon yang oke di MTW200 ini Dari segi mid-nya MTW200 ini lebih kering sedikit daripada MTW300 Yang madi Terutama di suara cowok di lagu Calum Scott Suara seraknya jadi agak kering Mungkin buat musik rock dan metalcore MTW200 ini cocok ya Karena karakter yang mid-kering gini Untuk lagu Hone Instrumen piano juga jadi lebih crispy, kering Dan suara cowok-ceweknya juga airy dan crispy Di frekuensi high-nya MTW200 ini bisa dibilang smooth ya guys Detail string cymbal masih terasa oke Gak sampai hilang Untuk di lagu Hone Semua instrumen dengan nada yang tinggi masih kedengeran oke Di lagu Calum Scott Juga tidak terlalu banyak detail-detail tinggi Tapi kerasa sparkling gitu suaranya Dipakai lama-lama gak bikin capek di telinga Jadi buat kalian yang suka hike Yang smooth-smooth Soundling MTW200 ini cocok banget Nah dari teknikalitasnya nih Soundstage-nya sedang aja Gak begitu luas Gak begitu sempit juga Staging-nya oke Sparasi juga oke banget Serta micro detail di MTW200 ini kedengeran semua kok Tapi ada juga reviewer yang bilang kalau MTW200 ini mendem Gak ngeluarin detail-detail kecil gitu di lagu tertentu Tapi di dua lagu ini yang kita dengerin aman-aman aja sih Nah sekarang MTW300 Di bagian low-nya MTW300 ini memberikan impact bass yang lumayan di kedua lagu dari Hone dan Calum ini Berasa deep, bulet, dan gak sampai melebar ke low-mid yang mengganggu suara vokal cowok nih Dentuman rendah instrumen piano dari lagu Bibikkal ini bikin nyaman di telinga impactnya guys Untuk di lagu Hone, instrumen bass drum berasa cukup aja impactnya Nah di mid-nya ini menurut kita lumayan banget sih Meskipun bukan TWS vokalan Tapi kesan airy-nya itu bikin nyaman banget di telinga Apalagi di lagu Calum Scott, bisa dibilang low-midnya jelas, teratur, dan artikulasinya jelas banget Eh tapi bukan intim ya guys Tapi kedengeran jelas aja semua yang dinyanyikan Calum Scott ini Di lagu Hone aja nih MTW300 ini mampu ngasih suara serak di mbak Sofia Valdes dengan jelas tipis-tipis gimana gitu Enak pokoknya Dan vokal cowoknya juga sama enak Sampai efek vokal ambience ruangan aja bisa disajikan dengan epic di MTW300 ini Nah di frekuensi high Katanya reviewer-reviewer lain MTW300 ini menyajikan high yang cocok buat treble lover Hmm ternyata ya bener aja guys Treblenya MTW300 ini enak banget Cuman ini bukan treble yang ngecring atau tinggi banget ya Cuman detail treble yang sparkling-sparkling gitu dengan detail yang akurat Di kedua lagu ini juga suara treble-nya keluar semua Gak ada suara yang miss Mungkin berkat teknologi bluetooth 5.2-nya ya Enak banget pokoknya TWS ini Nah dari siki teknikalitasnya Ini nih yang juga termasuk spesial dari MTW300 Soundstage-nya cukup luas Staging-nya oke Separasi kanan-kiri akurat Mikro detail-nya ini Ngeri Kedengeran semua guys Gak perlu banyak-banyak dijelasin disini Enak banget pokoknya Kesimpulannya nih guys Lagi-lagi ya TWS sekarang dari brand-brand Cina udah bikin TWS enak kayak gini Build dan desainnya juga udah oke banget Pemilihan bahannya juga udah oke banget Di harga TWS sejutaan gini Nah kalau dibandingin sama Airpods Suaranya ini sangat bersaing loh guys Mau Airpods generasi 1 atau generasi 2 Kedua TWS ini bisa nyaingin suaranya Bahkan kalau menurut kita sih Di atasnya ya Kalau dibandingin sama ATH CK3TW Lawannya ini ya MTW200 ini Kalau si CK3TW Bass-nya itu bumi Kalau si MTW200 ini Dia lebih deep dan bulat Kalau kita lebih suka bass dari MTW200 ini Dan juga CK3TW itu Sudah discontinue guys Jadi Jadi buat kalian para basshead Kalian bisa beralih ke MTW200 ini Bass-nya sama sekali gak ngecewain kok Kita jamin Kalau dibandingin sama Tevi Jawabannya ya masih sama Kita lebih milih si MTW300 ini Kalau untuk MTW200 Treblenya dan clarity-nya gak kalah juga Cuman ya itu tadi Bass-nya lebih nampol Jadi mungkin yang masih cari-cari Tevi Mending kalian beralih ke MTW300 Suaranya bisa dikatakan lebih oke kok Juga karena Tevi udah diskontinue juga kan Jadi Ya itu tadi Beralih ke MTW300 aja Jadi Sunlink MTW200 dan MTW300 ini Cocok buat kalian yang suka denger genre musik apapun Battery-nya pun tahan lama banget Jadi buat kegiatan outdoor Kalian gak perlu bingung-bingung Sering ngecas gitu Nah buat kalian yang suka dengan desain yang bertangkai Kalian bisa nih pilih Sunlink MTW200 Yang dibanderol dengan harga Rp 1.250.000 Sedangkan buat kalian yang ingin desain simple dan fittingnya nyaman buat olahraga Apalagi tahan air keringat dengan sertifikat IPX7 Kalian bisa pilih Sunlink MTW300 ini guys Di harga Rp 1.619.000 aja Gak lebih dari Rp 2 jutaan kan Untuk sebuah TWS dengan fitur build quality dan suara yang enak buat semua lagu kalian Menurut kita si Sunlink MTW200 dan MTW300 ini Worth it banget buat kalian miliki Lagian spesifikasi dan fitur-fitur yang ditawarkan pun sudah lebih dari cukup untuk musik harian kalian Sedikit saran buat kalian Yang mau ambil TWS Mending ambil TWS di harga Rp 1.000.000 ke atas Karena resiko masalah teknis kayak susah pairing, mati sebelah, ngedrop, segala macem Yang sampai mengharuskan kalian baru beli terus harus digaransi Yaitu masalah-masalah kayak gitu minim banget terjadi di TWS di range harga Rp 1.000.000 ke atas Nah oke jadi Bagi kalian yang pengen nyoba 2 TWS ini Bisa mampir ke store kita di Kiwi Shop di Jalan Simpang Borobudur nomor 41E Kota Malang Atau bisa order di marketplace kita di Tokopedia dan Shopee Link kita taruh deskripsi oke Atau bisa hubungi nomor WhatsApp kita di 087-859-622-338 Jadi buat kalian yang masih bingung mau cari audio gadget, smartwatch, atau gadget-gadget lainnya Tinggal datang aja di store kita oke Sekian jumpa kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kiwi Shop disini Salam Audio